Intro Kita melaksanakan Serangka Pemilikan dan Penangka Pemilikan Sesuai dengan penduduk Dan dikontrol Memberi 8-8 dan Jatuh Dijumpai Awak Media Usai Memimpin Serah Terima Jabatan Kapolres dan Karops Kapolda Papua Irjen Polisi Matthew Spakiri Selaku Kapolda Papua Mengatakan kasus Victoriemo Yang ditangani pihak Polda Papua telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan guna disidangkan sehingga masyarakat tidak lagi perlu mencemaskan karena prosesnya berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan hak-hak tersangka itu sendiri. Kita melaksanakan serangka pemerintahan dan penyelidikan hukum sesuai dengan penduduk dan dikontrol untuk kegunaan hak-hak yang berlaku sama. Sehingga masyarakat yang masih suka memanfaatkan itu, intelektual yang masih suka memanfaatkan itu, sedangkan tersebut. Biarkanlah mekanisme proses hukum ini dalam sesuai mekanisme ini. Silahkan nanti di pengadilan. Kapolde juga meminta masyarakat untuk tidak perlu terprovokasi melakukan kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri, juga orang lain, dan tetap menjaga situasi kamtipmas yang lebih aman dan kondusif karena masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan Papua akan menghadapi PON ke-20 pada Oktober mendatang sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak. Melvi Andres Pamanggori melaporkan untuk Noken Live.